Bagian kepala belakang Teresa nih wak hancur, hancur setelah secara brutal sepertinya dia niaya menggunakan palu tadi itu ha. Setidaknya ada 17 luka bekas pukulan palu yang membekas pada tubuhnya Teresa wak. Ya Allah, dan pada Senin pagi itu tepatnya tanggal 29 Juni 2015, Dr. Teresa Sivers secara tragis kehilangan nyawanya di dalam rumahnya sendiri. Hei, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke wak jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah kriminal tentang kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Florida, Amerika Serikat pada tahun 2015 lalu wak. Kejadian ini menimpa seorang dokter perempuan yang sangat-sangat dihormati di sana bernama Teresa Sivers. Pada awalnya wak polisi ini sempat kewalahan dalam mencari tahu siapa si pelaku sebenarnya. Semua orang diinterogasi termasuk mereka yang pernah jadi pasiennya si dokter ini. Polisi di sini dibuat bingung wak kok bisa dokter yang terkenal hebat, cerdas, dan sudah menyelamatkan banyak pasiennya ini malah dihabisi nyawanya dengan sangat brutal di rumahnya sendiri. Ada banyak plot twist dan konspirasi dalam kasus ini wak. Tapi bukti-bukti yang polisi temukan akhirnya berhasil membawa mereka ke satu fakta mengejutkan tentang siapa dalang dibalik semua tindakan kejahatan ini. Nah penasaran guys sama kisah selengkapnya kan jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. I'll check it out. Oke wak sebelum kita masuk ke ceritanya aku mau jelasin dulu siapa sih ini Teresa Schiever sini ya kan. Nah jadi wak Teresa Schiever sini lahir pada tanggal 19 November tahun 1968 di Connecticut Amerika. Dengan nama asli Teresa N. Grace Tottenham. Nah pada saat dia kelas 6 SD wak dia ini sudah mulai memperlihatkan ketertarikannya di bidang kesehatan. Dan sejak saat itu pula lah dia ini jadi bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Nah cita-cita tersebut wak sejalan nih dengan prestasi akademiknya yang sangat bagus. Dia ini merupakan lulusan terbaik di SMA-nya sehingga dia terpilih sebagai pembaca pidato di acara perpisahan sekolah. Dan setelah itu Teresa pun melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Ross University School of Medicine dan berhasil memperoleh lisensi sebagai dokter setelah dia lulus dari Universitas Florida. Nah setelah si Teresa ini resmi menjadi dokter wak dia pindahlah ini ke Charleston, Carolina Selatan. Di kota itu Teresa bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Kenny Cousins. Mereka saling jatuh cinta dan akhirnya memutuskan untuk menikah pada tahun 2000 lalu. Tapi sayangnya wak setelah 3 tahun menjalin hubungan rumah tangga nih ha mereka berdua pun akhirnya sepakat untuk bercerai. Gegaranya Teresa ini merasa bahwa si Kenny suaminya ini tidak mendukungnya dalam karir kedokteran. Dahlah tuh cerai lah ini mereka berdua kan. Gak lama setelah bercerai dari si Kenny wak saudara perempuannya si Teresa memperkenalkan seorang laki-laki lagi sama si Teresa ini. Nah laki-laki tersebut bernama Mark Sievers. Mereka pertama kali bertemu di St. Petersburg, Florida. Dan dari pertemuan itu wak ternyata membuat benih-benih cinta mulai tumbuh dalam hatinya si Teresa dan juga Mark. Nah terus beberapa bulan kemudian di tahun 2003 mereka pun akhirnya menikah di sebuah pantai dengan latar belakang sunset yang indah kali lah. Pernikahan itu pun membuat keduanya sangat bahagia wak. Dan kebahagiaan mereka juga semakin lengkap dengan lahirnya dua anak perempuan mereka yang bernama Josephine dan Carmela ya. Nah terus tiga tahun kemudian pada tahun 2006 wak Teresa dan keluarganya ini pindah dia ke Bonita Spring, Florida. Dan menempati sebuah rumah besar yang baru selesai mereka bangun. Nah setelah pindah ke sana wak sebenarnya si Mark ini gak punya pekerjaan. Si suaminya ini joples. Kehidupan rumah tangga mereka sepenuhnya dibiayai oleh Teresa sebagai dokter. Sedangkan si Mark ini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan mengurus rumah dan juga anak-anak mereka. Tapi meskipun begitu wak nih ya hubungan pernikahan kedua itu tetap adem-ayem aja dan mereka juga saling mencintai gitu. Bahkan Teresa merasa bahwa Mark ini adalah suami yang sangat mendukung karir kedokterannya. Beda sama si Kenny yang dulu. Mark juga lah yang sudah membantu Teresa dalam mendirikan sebuah klinik kedokteran di sana. Dan di klinik itu juga Mark pun mengambil peran penting sebagai manajernya si Teresa. Nah klinik kedokteran milik Teresa ini wak bergerak dalam pengobatan holistik. Klinik itu pun diberi nama restoratif health and healing center. FYI wak pengobatan holistik itu adalah satu disiplin ilmu di bidang kedokteran yang menggabungkan beberapa metode pengobatan. Nah dalam hal ini wak Teresa menggabungkan teknik pengobatan barat dan timur sehingga dapat menghasilkan kondisi kesehatan yang seimbang antara kesehatan dengan kesehatan fisik sama mental gitu wak. Nah selama tinggal di Bonita Spring sambil terus menjalankan praktek medis di kliniknya wak. Bisa dibilang itulah saat ketika kehidupan si Teresa ini lagi bahagia-bahagia kalinya. Karirnya sebagai dokter langsung melejit dengan cepat dan dia pun jadi punya banyak sekali pasien yang berasal dari berbagai wilayah yang ada di Florida wak. Pokoknya si Teresa ini betul-betul figur seorang dokter yang sangat-sangat disayangi oleh semua pasiennya gitu lah. Nah meskipun Teresa ini sangat sibuk dengan profesinya sebagai dokter wak. Dia ini juga selalu berusaha untuk menjalankan perannya dengan baik sebagai istri dan juga ibu. Di tengah kesibukannya itu wak si Teresa ini sering sekali meluangkan waktunya dengan berlibur bersama keluarga wak. Itulah yang mereka lakukan pada bulan Juni tahun 2015 dimana pada saat itu Teresa, suaminya Mark dan juga dua anak perempuannya ini pergi liburan bersama ke rumah keluarga mereka yang ada di Connecticut New England. Setelah beberapa hari di sana dengan berat hati si Teresa ini ternyata gak bisa ikut liburan sampai akhir wak. Dia ini harus balik duluan ke Florida pada hari minggu malam tanggal 25 Juni 2015. Bukan 25 Juni lupa, 28 Juni 2015 karena besok paginya dia ini udah ada janjian untuk bertemu sama pasiennya di klinik. Selagi si Teresa pulang, Mark dan anak-anaknya tetap wak melanjutkan liburannya di Connecticut selama beberapa hari ke depan sesuai rencana mereka. Tapi wak meskipun gak ikut pulang bersama Teresa nih, Mark suaminya ini tetap mengantarkan si Teresa ke bandara Laguardia. Yah lah Guardian New York dan barulah setelah itu Teresa melanjutkan perjalanan sendirian. Masih diantar tuh lakinya sama dua anaknya. Nah setelah mendarat di Bandara Internasional Southwest Florida wak, Teresa pun langsung ngabarin suaminya kan bahwa dia udah sampe nih. Dan dia akan segera menuju ke rumah mereka yang ada di Bonita Spring tadi. Gak ada yang aneh dengan hari itu wak, semua berjalan lancar dan baik-baik aja. Pada malam itu juga, gak lama setelah melakukan perjalanan, Teresa sampe lah di rumah kediamannya tanpa mengalami kendala apapun. Tapi yang tidak orang-orang duga adalah tepat besok paginya di hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2015, sesuatu yang sangat menggemparkan tiba-tiba terjadi. Ingat kalian tadi aku bilang apa, Teresa ini pulang duluan karena di hari Senin ya tanggal 29 ini dia ada janjian mau ketemu sama pasiennya ya kan. Nah sampe tiba di hari yang ditentukan wak, ditunggu punya tunggu, Teresa ini gak muncul-muncul di kliniknya. Padahal Teresa ini dikenal sebagai dokter yang sangat-sangat on time dan dia ini juga selalu bertindak profesional dengan memprioritaskan pasiennya. Iya loh orang liburannya jadi balik untuk bisa ketemu pasiennya kok. Tapi udahlah dia bela-belain balik, pagi itu dia gak dateng ke klinik. Entah apa yang terjadi sama Teresa pagi itu wak, tapi yang jelas secara mengejutkan dikabarkan pula bahwa Teresa ini juga tidak pernah terlihat keluar dari rumahnya sama tetangga-tetangganya. Nah kejadian yang tidak biasa ini pun langsung membuat rekan kerjanya di klinik merasa jadi khawatir lah kemana dokter Teresa ini kok belum nyampe. Dia berkali-kali nelfon Teresa kan tapi telpon itu juga tidak pernah diangkat sama Teresa wak. Karena curiga sudah terjadi sesuatu, rekan kerjanya ini pun langsung lah itu kan menghubungi suaminya si Mark. Nah Mark yang mendengarkan kabar tentang Teresa yang gak bisa dihubungin dan gak dateng ke kliniknya wak ketika jadi kaget lah. Tapi gara pada saat itu dia masih liburan, masih berada dikonektikan, dengan panik si Mark ini pun langsung meminta tolong seorang temannya untuk datang ke rumah dan mengecek kondisi Teresa. Eh wak tolong lah wak, istri aku gak bisa dihubungin kok boleh gak tolong cek ke sana? Nah aku masih dikonektikan, kata oh iya wak bentar nih kata kawannya. Singkat cerita temannya si Mark ini pun akhirnya tiba lah di rumah mereka wak. Ketok 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 ketok, gak ada dibukain pintu sama si Teresa kan. Nah karena pas pintunya diketok ketok tetap gak ada yang nyaut, si kawan ini pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya, gak pula dikunci waktu tuh. Dan kalian tau pas dia memperhatikan kondisi dalam rumah tepatnya di bagian dapur, tiba-tiba si kawan ini dikejutkan dengan sebuah pemandangan tragis yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Di momen itulah dia melihat dengan kedua matanya sendiri bahwa Teresa telah tergeletak di lantai dengan bersimbah darah. Terus gak jauh dari tubuhnya Teresa dia melihat ada sebuah palu yang juga sudah berlumuran darah. Bagian kepala belakang Teresa nih wak hancur, hancur setelah secara brutal sepertinya dia niaya menggunakan palu tadi itu ha. Setidaknya ada 17 luka bekas pukulan palu yang membekas pada tubuhnya Teresa wak. Ya Allah, dan pada Senin pagi itu tepatnya tanggal 29 Juni 2015, dokter Teresa Sievers secara tragis kehilangan nyawanya di dalam rumahnya sendiri. Dokter yang sangat dicintai dan dihormati oleh banyak orang ini menghembuskan nafas terakhirnya di usia 46 tahun. Tinggal tuh si Teresa kan. Nah temannya Mark tadi wak yang pertama kali menemukan jasad Teresa ini pun langsung menghubungi 911. Lalu dengan panik pun dia juga menelpon si Mark. Untuk mengabarkan bahwa wak mohon maaf istri kau sudah tidak bernyawa. Dengan perasaan shock dan sedih Mark pun segera menempuh perjalanan pulang dari Connecticut itu balik lagi ke Florida wak. Dan di saat yang bersamaan polisi juga langsung berdatangan dan memulai penyelidikan. Nah penasaran apa aja yang polisi temukan selama penyelidikan? Masuk. Nah di masa awal penyelidikan wak polisi ini sempat mengira kalau motif penghilangan nyawa Teresa ini adalah perampokan. Karena kejadiannya kan juga di dalam rumahnya sendiri kan wak. Tapi pas dicek lebih telitin ya ternyata tidak ada tanda-tanda kalau rumah itu pernah digledah. Bahkan wak ya berangkas mereka yang berisi uang kurang lebih 40 ribu dolar atau 590 juta rupiah masih ada di situ dalam keadaan utuh. Dengan demikian jelaslah bahwa tewasnya Teresa ini merupakan tindakan kriminal penghilangan nyawa atau pembunuhan ya kan. Kejadian tragis ini dengan segera langsung memunculkan banyak sekali teori dan juga konspirasi wak. Nah karena dokter Teresa ini dikenal gak punya musuh wak. Semua orang pun jadi dicurigai sebagai pelaku sama polisi. Karena kalau belum resmi ketahuan berarti kan ada kemungkinan pelakunya bisa jadi siapa aja gitu kan wak. Bahkan lakinya si Mark Sievers yang pada saat itu gak ada di TKP pun juga gak luput dari tuduhan wak. Rekan kerjanya di klinik, mertuanya, saudara iparnya, sampai orang-orang yang pernah jadi pasiennya si Teresa ini pun semua diinterogasi. Selagi pelaku belum ditangkap situasi jadi betul-betul genting wak. Ditambah lagi dengan munculnya dugaan bahwa kematian dokter Teresa ini merupakan bagian dari pembunuhan berantai. Yang memang menyasar para dokter holistik. Dan kalian tau wak kenapa ada anggapan seperti itu? Karena di bulan yang sama diketahui ada dua orang dokter holistik. Pertamanya nih yang kedua si Teresa yang pertama gak ketemu aku namanya. Pokoknya dua dokter holistik yang ada di Florida lah yang ditemukan tidak bernyawa. Oh jangan-jangan nih kelakuan pembunuh berantai terus sasarannya dokter-dokter ini. Nah keadaan itulah yang membuat Mark jadi lebih berhati-hati dan ingin selalu berada di dekat kedua anaknya wak. Bahkan ya diketahui pada saat Teresa dimakamkan seminggu kemudian. Mark ini sampai bawa pistol kecil yang dia selipkan di pinggangnya gitu loh untuk jaga-jaga. Takut dia. Dia takut sesuatu yang buruk juga sedang mengintai anggota keluarganya yang lain wak. Dan untungnya wak gak lama kemudian sejak polisi mulai menyelidiki kasus ini. Perlahan-lahan petunjuk pun mulai bermunculan. Petunjuk pertama datang dari kesaksian seorang perempuan yang diintrogasi polisi bernama Angela Whiteman. Nah si Angela ini wak tinggal di Misauri. Nah dalam kesaksiannya ini wak Angela ini merasa ada sesuatu yang aneh. Karena suaminya yang bernama Curtis Wayne White ini tiba-tiba bersikap aneh di sekitar waktu ketika dokter Teresa tewas. Angela ini bilang sama polisi bahwa akhir pekan pada tanggal 27 Juni 2015, dua hari sebelum si Teresa ditemukan meninggal, si Curtis ini tiba-tiba saja melakukan secara mendadak melakukan perjalanan jauh menuju ke Florida dari Misauri. Dan anehnya wak selama perjalanan itu Curtis ini ternyata meninggalkan handphone di rumahnya dan baru kembali lagi ke Misauri pada tanggal 29 Juni 2015 di hari kematiannya Teresa wak. Aku yakin sampai sini kalian pasti bertanya-tanya emang si Curtis ini siapa? Kok tiba-tiba istrinya ikutan diintrogasi juga Nadia? Nah inilah aku selipin sedikit informasi tentang si Curtis ini wak ya. Jadi Curtis Wayne White ini sebenarnya adalah sahabat baiknya Mark Sievers sejak SMA. Hubungan mereka nih dekat kali wak, dekat kali. Bahkan ya kalau foto mereka dijajerin berdua kayak gitu, sekilas Mark sama si Curtis ini tampak macam saudara gembar, kalian tengok lah. Padahal dulu waktu Mark sama si Curtis ini masih SMA wak ya, sebenarnya penampilan mereka nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Barulah setelah dewasa si Curtis ini mulai menirukan stylenya si Mark. Bahkan ketika Mark ini mulai botak, mulai kehilangan rambutnya, gegara rontoknya, Curtis pun juga dengan rela dipangkasnya semua rambutnya sendiri supaya dia bisa botak juga, supaya dia ini bisa menyerupai gaya rambutnya si Mark. Pokoknya mereka nih dekat kali wak, bahkan nih wak ya, Mark ini juga lah yang menjadi salah satu pendamping pengantin pria ketika si Curtis ini menikah sama si Angela itu di Missouri, beberapa waktu yang lalu. Besti kali lah pokoknya si Curtis sama si Mark ini, tapi entah kenapa si Angela ngerasa ada sesuatu yang aneh sama si Curtis. Dan meskipun keduanya ini memang sangat dekat wak, Mark sama Curtis ini juga punya jalan hidup yang sangat berlainan. Berbeda dengan Mark yang hidupnya lurus-lurus aja, si Curtis ini ternyata punya catatan kriminal yang buruk. Dimana pada tahun 1996 dia pernah dicurigai sebagai dalang dari hilangnya seorang laki-laki yang bernama Ronnie Bolin. Nah si Bolin ini diakini sudah dihilangkan nyawanya, tapi sampai saat ini pun jasarnya belum ditemukan. Nah dari banyak saksi dan bukti yang ada wak, diketahui bahwa orang terakhir yang bersama dengan si Ronnie itu ketika dia masih hidup adalah si Curtis. Tapi dalam kasus ini si Curtis dinyatakan tidak bersalah wak, dia hanya masuk dalam daftar people of interest atau orang-orang yang memang dicurigai ikut terlibat gitu. Terlepas dari kasus hilangnya Ronnie wak, Curtis ini juga pernah mendekam di penjara pada tahun 2011, gegara kepemilikan narkoboy. Nah dengan track recordnya yang buruk itu ditambah lagi laporan dari biniknya si Angela, polisi pun langsunglah mencurigai keterlibatan Curtis dalam kematian Dr. Teresa kan. Dan pada saat penyelidikan dilakukan ditemukan bahwa ternyata pada tanggal 27 Juni 2015, Curtis ini memang sempat menyewa mobil di Missouri yang diambil bersama temannya yang bernama Jamie Ray Rogers. Nah si Rogers ini teman satu sel dia dulu waktu di penjara, gegara narkoboy itu. Nah mereka berdua pergi sewa mobil, habis itu pigi nih, berdua juga. Pada saat itu setelah dilakukan pemeriksaan wak, GPS mobil yang mereka sewa itu menunjukkan bahwa Curtis sama si Rogers sudah berkendara selama 17 jam menuju mana? Florida. Semalaman itu mereka menempuh perjalanan tanpa istirahat wak, tancap gas terus. Sampai akhirnya mereka tiba di Florida pada jam 6 pagi tanggal 28 Juni 2015. Nah disini nih, disini fakta yang bikin banyak masyarakat tercengang. Bisa kalian tebak waktu mereka sampai Florida tuh mereka kemana? Mobil mereka tuh berhenti kemana? GPS mobil yang mereka sewa itu menunjukkan bahwa Curtis dan Rogers berhenti tepat di rumahnya dokter Teresa yang terletak di Bonita Spring tuh. Berhenti di situ mereka. Dan gak cuma itu aja wak, keduanya juga langsung mematikan alarm keamanan yang terpasang di rumahnya Teresa. Teresa kan belum balik, baliknya kan sore kan? Mengetahui hal tersebut, polisi pun langsung lah mengecek tuh CCTV dari berbagai tempat di sekitar sana. Dan ternyata wak, CCTV yang ada di Walmart, supermarket yang memang gak begitu jauh dari rumahnya Teresa, sempat merekam aktivitas pajabaduwowo pada pagi hari tersebut. Dimana pada saat itu Curtis dan si Rogers ini wak mampir ke Walmart untuk membeli kantong sampah. Dia beli tisu basah, beli andok, sepatu hitam, sama alat untuk mengambil kunci. Dan semuanya mereka bayar secara cash. Sempat belanja tuh di Walmart ya kan? Nah setelah berbelanja di Walmart wak, GPS mobil sewaan mereka tersebut menunjukkan bahwa keduanya sempat pergi wak ke pantai nih untuk menyemur. Barulah beberapa jam kemudian mereka akhirnya meninggalkan pantai dan balik lagi mereka ke rumahnya si Teresa. Entah apa yang mereka lakukan pada saat itu wak, tapi yang jelas di momen itulah mereka akhirnya menerobos masuk dan bersembunyi di dalam garasi mobil. Pada saat itu mereka gak ngapa-ngapain wak, macam orang lagi standby aja nongkrong sambil ngobrol-ngobrol gitu lah. Dan hal itu terus mereka lakukan hingga tengah malam bersamaan dengan kedatangannya Teresa di rumah. Nah sampai sini gak ada yang tau pasti wak apa yang terjadi setelahnya. Tapi yang jelas di hari Seninnya kan tanggal 29 Juni 2015 itu berdasarkan catatan GPS tersebut diketahui bahwa si Curtis sama si Rogers sudah beranjak meninggalkan rumah Teresa. Pagi tuh. Atau kemana mereka? Dari subuh itu wak, mereka mulai berkendara lagi. Selamat 17 jam lagi. Barulah setelah mereka balik gak lama kemudian dokter Teresa ditemukan meninggal itu di dalam rumahnya. Nah fakta bahwa si Curtis sama Rogers ini ada di TKP tepat ketika penghilangan nyawa Teresa terjadi. Membuat mereka berdua pun menjadi terduga pelaku yang paling-paling dicurigai. Tapi nih ya setiap kali polisi ngintrogasi mereka berdua ya, keduanya selalu mengelak hal tersebut wak. Polisi juga gak hilang akal. Mereka pun mulailah mengintrogasi orang-orang terdekatnya si Chris dan juga si Rogers. Eh Chris pula si Curtis sama si Rogers untuk bisa memperoleh informasi lebih jauh ya kan. Nah dari penyelidikan ini akhirnya membawa polisi bertemu dengan pacarnya si Rogers wak namanya Taylor Somaker. Berdasarkan kesaksian pacarnya ini atau si Taylor ternyata tidak lama setelah Rogers sama si Curtis ini balik lagi ke Florida tanggal 29 itu. Roger ini sempat ngajak si Taylor berkendara nih menyusuri itu tempat 7 Missouri. Nah di momen itu Rogers meminta Taylor untuk membuang sarung tangan, baju terusan, dan juga bagian dari ponselnya yang memang sudah dihancurkan sebelumnya. Tolong yang buangin itu. Nah gara curiga dengan sikapnya Rogers yang tidak biasa itu Taylor nanya lah. Sayang kok ngapa? Kok tiba-tiba minta aku buang barang-barang itu? Ya gak apa-apa aku cuma mau buang aja kata si Rogers. Gak usah bohong kau. Gak mungkin barang-barang ini kau buang kalau gak ada sebabnya. Betul ya gak ada apa-apa. Udah lah jujur aja lah Rogers. Ada apa nih sebenarnya? Ini pasti ada hubungan sama kepergian kau ke Florida kemarin ya kan? Setelah ditekan berkali-kali sama si Taylor Wak dengan ragu-ragu Roger pun akhirnya menyampaikan sesuatu yang sangat mengagetkan si Taylor pada saat itu. Kalian tau? Di momen itu Roger bilang oke fine sayang oke aku bakal ngaku. Tapi kok jangan bilang ke siapa-siapa ya sayangnya? Sebenarnya gini yang kemarin aku pergi ke Florida karena ada urusan penting. Aku sama si Curtis baru aja ngabisin dokter Teresa Sievers yang kami pukul deh pake palu sebelum mati. Hah? Ngaku Roger Wak? Apa gak tesiu langsung si Taylor waktu dengar itu kan? Dan untungnya pula Taylor gak diem aja Wak. Setelah Taylor mengetahui fakta tersebut dia pun segera melaporkan hal itu ke polisi. Dan dengan mengantongi informasi dari si Taylor. Polisi akhirnya secara resmi menangkap si Curtis sama si Rogers pada bulan Agustus tahun 2015. Mereka pun ditahan dan akan bersiap untuk menghadapi persidangan. Ah selesai nih ceritanya Nadia. Ada ngaku si Rogers? Enggak. Ceritanya gak sampai disini aja Wak. Selama proses hukum berjalan sambil terus mengorek keterangan dari Curtis dan si Rogers. Polisi kembali menemukan fakta yang jauh lebih besar dalam kasus kematiannya dokter Teresa Sievers Wak. Sebuah fakta yang akhirnya mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya. Penasaran kalian masuk yang terakhir. Nah jadi Wak dalam kasus penghilangan nyawa yang menimpa dokter Teresa. Polisi kan udah mengantongi dua identitas pelaku nih. Si Curtis sama si Rogers ya kan. Tapi di saat yang sama polisi ini belum mampu menemukan motif dibalik kejadian ini. Apa alasan yang membuat mereka berdua ini ingin menghabisi nyawa dokter Teresa ini masih menjadi misteri waktu itu. Padahal kan Curtis sahabatnya Sievers sejak SMA kan Wak. Terus kenapa si Curtis ini tega menghabisi nyawa istri yang sangat dicintai sama sahabat baiknya ini. Nah sebelum aku melanjutkan kasus ini lebih jauh Wak. Aku mau jelasin sedikit tentang spekulasi yang berkaitan dengan motif kejadian tewasnya Teresa. Jadi sempat ada banyak spekulasi lah. Jadi Wak ditetapkannya si Curtis sebagai salah satu pelaku dalam kematian Teresa Sievers ini. Membuat banyak sekali orang menduga akan satu hal. Katanya penghilangan nyawa Teresa ini sengaja dilakukan oleh Curtis atas dasar keinginan dan juga obsesinya sendiri. Ingat kan kalian tadi di awal aku sempat cerita tentang penampilan Curtis yang sangat mirip kali sama si Mark. Sampai-sampai mereka tampak macam anak kembar ya kan. Nah awalnya Wak pihak keluarga ini mengira kalau alasan si Curtis terus menerus meniru stylenya si Mark. Adalah karena mereka bersahabat baik. Awalnya macam kita lah suka kembaran outfit sama besti gitu kan biasa. Tapi sejak mencuatnya kasus ini, kelakuan Curtis ini mulai dianggap agak sedikit mencurigakan. Orang-orang terdekat mereka menduga bahwa si Curtis ini berusaha terlihat seperti Mark karena dia punya obsesi untuk menjadi Mark. Curtis ini disebut-sebut iri Wak dengan kehidupan sahabatnya yang adem ayem bersama istri dan dua anaknya itu. Sementara kehidupan Curtis sendiri kan bisa dibilang cukup uraken gitu. Nah perasaan iri dengki itulah yang membuat Curtis sampai tega mengkhianati persahabatannya dengan si Mark. Curtis ini macam ingin menghancurkan hidupnya si Mark dengan cara menghabisi istri dari sahabatnya itu. Supaya Mark ini hidupnya juga ikutan hancur gitu loh Wak. Bahkan ya berdasarkan interogasi mendalam dengan Taylor, pacarnya si Roger. Diketahui bahwa Curtis ini juga sudah berjanji akan membayar Roger jika dia membantunya dalam menghabisi nyawanya si Teresa. Itulah kenapa si Roger sini juga ikutan-ikutan terseret sama kasus ini. Kawan satu selnya dulu ya kan gak berubah semenjak keluar ya. Nah spekulasi tentang Curtis ini pun makin membesar tiap harinya Wak. Tapi hal ini juga dengan cepat langsung dipatahkan Wak. Kenapa? Karena setelah polisi menggali kasus ini lebih dalam, polisi akhirnya menemukan bukti lain yang jauh lebih mencengangkan lagi Wak. Eh kalian tahu dibalik keharmonisan rumah tangga Mark dan Teresa, ternyata di saat yang sama mereka berdua juga sedang mengalami masalah keuangan yang sangat besar. Walaupun mereka masih punya uang cash di rumah yang 500 jutaan tadi tuh, polisi bilang kalau berdasarkan histori chat di HP-nya Mark Wak, tampak si Mark sama si Teresa ini sering bertengkar gegara pitih, gegara uang. Nah pertengkaran antara Mark dan Teresa ini pun semakin menjadi-jadi hingga akhirnya membuat pernikahan mereka ini terancam kandas. Bahkan kabarnya nih Wak ya, Teresa juga sempat berkata bahwa dia akan pergi meninggalkan Mark dengan membawa serta kedua anak mereka. Nah dalam salah satu interogasi polisi dengan si Curtis Wak, si Curtis ini cerita bahwa dua bulan sebelum Teresa ini tewas, tepatnya ketika Mark datang ke Missouri untuk menghadiri acara pernikahannya si Curtis sama si Angel lah Wak, di momen itulah Mark ini sempat curhat tentang masalah rumah tangganya. Mark bilang lah sama si Curtis kan, Curtis rumah tangga aku sama Teresa lagi gak baik-baik aja ya Wak. Curtis jawab, mah kok bisa? Emang kalian kenapa? Eh rumit lah, urusan finansial. Tapi yang bikin aku takut, aku kan gak ada kerja kan Wak. Sedangkan Teresa karirnya bagus sekali jadi dokter. Kalau kami sampai cerai nih Wak ya pasti hak asuhan aku jatuh ke dia. Nah terus sekarang apa yang mau kau lakukan Mark? Ada solusi kau? Tanya si Curtis. Tuh lah Wak, aku gak tau nih ada solusi apa aja yang bisa aku ambil. Aku cuma baru kepikiran satu cara aja. Kata si Mark Wak. Hah? Cara apa? Kita Curtis kan. Pokoknya ada lah, kau mau bantuin aku gak Curtis? Iya, bantuin apa dulu? Cerita lah. Nah setelah curhat panjang lebar dengan si Curtis Wak, Mark pun akhirnya menyampaikan satu solusi yang sangat gila. Bisa kalian tebak apa? Dengan nafas berat Mark bilang, Solusi untuk masalah ini cuma satu Wak. Yaitu menghabisi Teresa. Kata dia mendengarkan ucapan si Mark seketika si Curtis pun langsung terkejut. Bukan main dah gila kau ini ya. Kau mau habisinya Wak istri kau sendiri Mark? Nih aku denger aku ya. Kalau kau mau bantu aku, aku siap kasih kau imbalan. Aku bayar kau. Curtis tegoyang imannya kan. Mau bayar pake apa? Aku bilang tadi gua ada masalah finansial. Ada uangnya Wak pake polis asuransi Teresa. Itu kata si Mark Wak. Nah setelah mendengar tawaran dari si Mark, Curtis pun langsung itulah tadi tegoyang imannya. Nih Wak ya biar kalian tau. Usut punya usut. Ternyata Teresa ini dikabarkan punya 5 asuransi jiwa yang kalau di total jumlahnya mencapai lebih dari 4 juta dolar atau 59 miliar rupiah. Banyak kali Wak. Tapi seperti yang kalian tau juga, uang segitu banyak itu baru akan cari kalau apa. Dokter Teresa ini meninggal. Nah Mark yang memang lagi kepepet uang, dia juga butuh uang. Dan Curtis yang tegoyang imannya, tegiur dengan bayaran itu pun akhirnya sepakat lah untuk bekerja sama dalam menyingkirkan Teresa. Si Mark. Aduh. Nggak kusang kah. Bisa-bisanya ya. Dan sejak kesepakatan itu dibuat, mereka pun mulai menyusun rencana yang matang untuk melancarkan aksi tersebut. Nyah. Setelah mengetahui fakta bahwa Mark ini juga terlibat dalam kasus kematian dokter Teresa, pada bulan Desember tahun 2015, pihak berwenang pun akhirnya mendakwa Mark Sievers dengan tuduhan sudah melakukan penghilangan nyawa terhadap istrinya sendiri. Dan dia pun langsung ditangkap dan ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah nggak lama kemudian Wak, satu persatu terduga pelaku pun mulai diadili di persidangan. Di momen itu, Curtis sepakat untuk bekerja sama dengan polisi atau tim penyidik dalam membantu mengungkap kasus kejahatan ini. Yalah dia kan buka suara lah gitu ibaratnya kan. Dan atas aksinya itu, Curtis pun akhirnya mendapatkan keringanan masa hukuman di mana pada tahun 2016, Curtis tetap dinyatakan bersalah dan didakwa atas pembunuhan tingkat kedua. Lalu dia pun dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun. Terus kurang lebih 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, Roger, kawannya si Curtis tadi, akhirnya juga menerima putusan hukum atas perbuatannya. Sama seperti si Curtis, Wak Rogers ini juga dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat kedua, tapi dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Lebih berat dari si Curtis memang, gara diketahui si Rogers ini tidak begitu kooperatif lah pada saat pemeriksaan. Nah terus si Mark, gimana kabarnya Nadia? Jadi 2 bulan kemudian setelah persidangannya Rogers itu, tepatnya pada tanggal 4 Desember 2019, Mark Seaver sebagai dalang utama dalam kematian dokter Teresa ini akhirnya juga mendapatkan putusan hukum. Nah hukuman yang diperolehnya lebih berat lagi dari Curtis dan lebih berat lagi dari Rogers. Kalian tahu si Mark dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan pada saat itu para juri dengan suara bulat merekomendasikan agar si Mark ini dijatuhi hukuman mati. Dan pada tanggal 3 Januari 2020, hakim pun akhirnya mengabulkan rekomendasi tersebut dengan secara resmi memutuskan bahwa Mark akan mendapatkan hukuman mati. Dia asesi sama hakim. Si Mark ini juga diketahui pernah mengajukan banding pada bulan November 2020 2022 lalu wak. Tapi pengajuan bandingnya itu langsung ditolak. Dan sampai saat ini Mark Seaver masih ditahan di Union Correctional Institution sambil menunggu datangnya waktu eksekusi. Ah, butuhlah diku mati ya. Oke wak, jadi itu tadi kisah tentang kasus penghilangan nyawa yang menimpa dokter Teresa Seaver. Sampai putusan hukum ini dibuat wak. Mark masih terus menyangkal keterlibatannya dan dia bersikukuh tidak bersalah. Dan sampai saat ini juga wak ya. Sebenarnya kasus ini masih menjadi perdebatan. Ada yang percaya kalau si Mark ini betulan dikhianati sama si Kurtis yang memang sengaja ingin menghancurkan hidupnya si Kurtis ya kan. Eh, si Mark sekaligus menghancurkan rumah tangganya kegara dia iri. Tapi di sisi lain banyak juga yang percaya kalau sebenarnya dalam kematian dari dokter Teresa tidak lain. Tidak bukan si Mark. Suaminya sendiri. Kalau kalian lebih condong kemana? Mark pelaku atau Mark korban pengkhianatan? Comment di bawah. Kalau ada yang curious tuh anak mereka berdua di mana Nadia? Anak si Mark sama si Teresa kan? Nah diketahui ternyata anak mereka berdua itu di asus sama nenek mereka. Nenek dari mama si Teresa. Dan mereka berdua nih wak juga sempat menulis surat gitu sama juri untuk tidak menghukum mati ayahnya karena mereka nggak sanggup kalau harus kehilangan kedua orang tuanya sekaligus gitu. Tapi ya proses hukum tetap berjalan wak dan apa yang sudah dilakukan sama si Mark tetap harus dipertanggungjawabkan lah ya kan? Putusan udah keluar kok. Oke wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video wak. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.